Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Guna meningkatkan kualitas pangan keluarga Kota Kediri Serta memanfaatkan lahan pertanian perkotaan yang semakin sempit Di wilayah Kecamatan Pesantren Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan produksi pertanian Atau perkebunan DBHCHT tahun anggaran 2019 Yang bertajuk Seminar Hidroponik Tingkat Dasar Untuk wilayah Kecamatan Pesantren Hari pertama dibuka dengan Seminar Hidroponik Tingkat Dasar Yang bertempat di gedung Kelurahan Betet Dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Beserta para muspika dan penyuluh lapang Seminar Hidroponik Tingkat Dasar ini Diikuti 30 peserta pelaku utama Yaitu petani, pelaku usaha, kelompok tani, wanita tani, kadir PKK dan komunitas Dengan diharapkan peserta mampu mengembangkan pertanian dengan teknologi hidroponik Acara ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan pangan di wilayah perkotaan Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah alih fungsi lahan pertanian yang semakin hari semakin menyempit Serta program urban farming Dalam mendukung program peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman sayuran Serta mendukung ketersediaan cadangan pangan Perlu diterapkan pengolahan teknologi budidaya yang memadai dan nyata Serta didukung dengan metode penyuluhan yang tepat Salah satu kegiatan yang mendukung urban farming adalah dengan sistem tanam secara hidroponik Yaitu menanam tanpa menggunakan media tanah Kegiatan pembinaan dan pelatihan produksi pertanian dan perkebunan DBHCHT tahun anggaran 2019 Bertajuk seminar hidroponik tingkat dasar untuk wilayah kecamatan pesantren Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diteruskan dengan doa oleh Irmanto Terima kasih 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 akan muncul lagi istilahnya bukan lahan ya tapi instalasi hidroponik yang Bapak Ibu pakai untuk nanti kita saling bersinergi dalam hal pemasaran dan sebagainya jadi dinas memfasilitasi ini semua, jadi kita sangat open ya, mungkin komunikasi atau apapun, bisa WA atau bisa surat ke atau ketemuan di kantor kita monggo, jadi kita sangat membuka jadi demikian Bapak Ibu intinya adalah keberlanjutan dan ini untuk membuka jejaring kerja juga dalam hal pemasaran demikian kurang lebihnya bila topik walidaya akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai acara ini secara resmi, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidahnya bagi kita semua, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh usai membuka secara resmi sebenar hidroponik tingkat dasar Kota Kediri PLT Kepala DKPP Kota Kediri berkenan pula melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat dan modul pelatihan kepada perwakilan kecamatan pesantren kemudian dilanjutkan dengan penyerahan modul dan ATK hidroponik tingkat dasar berupa peralatan praktek hidroponik untuk pemula meliputi starter kit paket nutrisi ABMIX paket benih sayuran rock wall net pot gergaji dan kain flanel kepada perwakilan peserta sekaligus sebagai tanda dimulainya acara setelah itu diteruskan dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan yel-yel subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV